Susandi, kuasa hukum Adam Deni, baru saja selesai menengok kliennya di rumah tahanan, rutan. Mabes Polri, Susandi menegaskan pihaknya belum bisa menemui kliennya secara tatap muka dikarenakan ada salah seorang tahanan yang terpapar COVID-19. Kami tadi tengok ke bawah, ketemu Mas Adam Deni. Tapi, dikarenkan ada yang positif satu di rutan, kami tidak bisa ketemu, secara langsung, kata Susandi di gedung bares krim. Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 3 Februari tahun 2022. Kendati demikian, Susandi mengatakan kondisi Adam Deni saat ini mengalami sakit mak atau lambung. Pegiat sosial media itu harus dilarikan ke klinik kepolisian. Tetapi, kami sempat bicara lewat kabaknya, kepala bagian. Kondisi beliau sekarang lagi sakit mak, sakit perut, ungkap Susandi. Lagi ditangani oleh klinik kepolisian, imbuhnya. Sebagai informasi, kabar penangkapan Adam Deni telah dibenarkan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan.